Tips agar tidak tersesat di jalan Pertama, hafalkan lokasi dan ciri-ciri hotel Kedua, bawalah kartu nama hotel atau catat nomor telepon dan alamat hotel Ketiga, berangkat dengan rombongan atau teman Keempat, bawa tanda pengenal atau ID card Kelima, catat nomor telepon pembimbing atau mutawif Keenam, jamaah yang lansia harus didampingi oleh yang lebih muda Terima kasih telah menonton!